Terlihat 25-an orang selebritis dan grup band Gak mungkin enggak Mendapatkan data dari yang resmi Kami hanya menyebut 1R Kok yang nongol? Ada 2R Kenapa? Baper Kok baper? Emang? Siapa yang duduk dulu? Selebriti yang terlibat harus disikat Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one-on-one bersama saya Kali ini Teofilus Ivan Indonesia Audit Watch atau IAW Menyerahkan data-data seorang artis Ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Menurut IAW, artis yang dimaksud diduga Merupakan bagian dari kelompok Rafael Alun Dalam upaya melakukan tindak pidana pencucian uang Atau mandri laundering Pastinya pertanyaan publik adalah Jika artis yang dimaksud ini tidak tahu Bahwa rekan bisnisnya diduga terlibat money laundering Apakah masih bisa dikatakan artis yang dimaksud IAW Terlibat dalam tindak pidana pencucian uang Dan untuk menjawab pertanyaan publik tersebut Sudah bergabung dalam Newsmaker kali ini Sekretaris Indonesia Audit Watch atau IAW Bapak Iskandar Sitorus Selamat sore Pak Iskandar Selamat sore Tio Selamat sore pemirsa Newsmaker Ya terima kasih Pak Iskandar sudah bergabung dalam Newsmaker kali ini Pak Iskandar sebelum kita mulai atau masuk ke topik utama Pertama-tama saya ingin mendalami dulu nih Kan sebelumnya IAW juga sudah melaporkan salah satu artis Yang dimaksud IAW ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi Nah saya ingin bertanya dulu nih Anda ini melaporkan artis tersebut ke KPK Atau sekadar untuk tambahan data Untuk melengkapi kasus Rafael Alun Nah ini saya terserang Teo saya hormat Karena memang pertanyaan Teo itu yang benar Jadi begini ya Bro Teo Kami itu sebenarnya menguatkan KPK Untuk tidak ragu Memeriksa Rafael Alun Terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian uang, korupsi, dan apapun namanya Karena begini Teo Ini sebenarnya kasus Rafael ini Kami yang pertama-tama mengucapkan terima kasih Pak Rafael Karena sebelumnya kami tahu di KPK ada 4 kasus pajak besar Oke Nah nggak sengaja ini Rafael ketemu kan gitu kan Nah ini kan artinya ada hadiah dari kejahatan putranya Kalau orang bilang kan ini apes Tapi bagi kami ini adalah hadiah Karena dia kan menjadi kunci Pembuka 4 kotak Pandora Yang kemarin itu orang KPK penyitinya bingung Mau gimana nih nangani 4 kasus ini Nah ketika ini kami analisa Teo Mula-mula dapatlah nama satu inisial Yang dikenal oleh orang seperti apa Tapi kami sebut di data itu adalah Orang Kaya Baru, R Oke Nah sebenarnya sampai nanti ini proses ini ke depan Ini habis konteks dikonstruksi keluarga dekatnya Rafael, istri, teman dan lain-lain Anak perempuan sampai ke menantu sampai kemana-mana Ini nanti bermuara pada Apa akan melanjut kepada Ada 5 kasus pemain pambang Yang mereka biayain Biasanya ini Ngebandarin gitu Ngebandarin Namanya muter duit kan Ngebandarin Lalu nanti di penghujung Ada yang paling besar Mereka nunggangin programnya Pak Jokowi Yaitu Sex Amnesty Oke Nah di penghujung itulah nanti akan terlihat 25-an orang selebritis dan grup depan Oke Ini yang juga salah satu topik Jadi Kasus ini bukan hari ini Karena kan mereka sudah puluhan tahun nyuci duitnya Mereka puluhan tahun merampok uang negara Nah maka kami selalu menggunakan pernyataan Ini adalah orang-orang yang terlihat performat Sesungguhnya perampok hormatan kita Hmm Gitu dia Makanya Kami berterima kasih Teo masih muda saya Kami bangga Redaksimu luar biasa Mengajukan pertanyaan itu Unik Menarik Ya Nah Mungkin satu lagi nih Pak Iskandras Belum kita masuk ke topik utama Saya juga penasaran Kenapa IAW ini melaporkan Artis yang dimaksud ke KPK Karena kan seperti yang kita tahu ya Pak KPK ini biasanya menangani pejabat Atau ASN Tapi kan ini artis Kenapa tidak ke kepolisian Atau ke kejaksaan gitu Pak Iskandar Ini adalah Terkonsolidasi dengan kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh Rafael Dalam konteks mencuci uang itu Nah Ini jadi Pas pertanyaan kedua Kenapa tidak Ya memang kami gak perlu melaporkan artisnya Karena target kami bukan artisnya begitu Iya kan Nah tapi Publik kan menjadi menarik Bagi publik ketika Wah ada uang rakyat diambil Rafael nih brengsek nih Katanya gitu kan Ada artisnya katanya Itu kurang asem Ini artis kan begitu kurang lebih kan Nah padahal Akhirnya kita tidak tahu lagi Gimana kasus Mario memukul David Kan jadi bingung Sudah hilang Itu sidangnya Sekarang adalah Bagaimana Rafael Ini pura-pura nangis Katanya ibunya dulu sosialita Warganet selalu bantah kan Udah itu dia nangisnya Kelihatan jam tangannya mewah Kan begitu Jadi memang kasus besar ini Membutuhkan Dukungan peran kuat Keahlian Dan keseriusan dari warga Warganet kita Plus 62 Bahwa tanpa mereka Ini gak mungkin semua terjadi Nah tinggal ke depan Begitu besarnya persoalan ini Diputuhkan kembali peran Serta warganet Untuk mengawal persoalan ini Begitu Oke Pak Iskandar Tadi saya juga Menyimak penataan Pak Iskandar Bahwa ternyata dari Kasus Pak Rafael Ini ternyata merembetnya Panjang sekali gitu ya Nah tapi Ini juga menarik nih Pak Iskandar Kalau boleh Dikasih tahu nih Anda ini mendapat Data-data ini Dari mana Pak Iskandar Apakah sekadar Menghubung-hubungkan Misalnya Nama keluarga Rafael Alun Yang kebetulan Sedang berbisnis Dengan artis Atau seperti apa Kok bisa sih Pak Iskandar Bisa dapat Nama seperti itu Jadi begini Teo Latar belakang kita Mungkin berbeda Pengalaman kita berbeda Kami itu Jauh dan lama Di dunia Yang berbau bedah-membedah Forensik Teman-teman kita disitu Kalau semua Berasumsi Menghubung-hubungkan Ya memang Terkonsolidasi itu Ya menghubungkan Oke Gak mungkin kita bisa Mengetahui data Teo Teo putra siapa Anak nomor berapa Usia berapa Tanpa data bukan Ya betul Kalau kami Bisa lugas Menyebut Dimana rumah Rafael Bahkan Rafael Tidak apa Rumahnya tidak Digeledah KPK Tapi kami tuntun Ini belum digeledah loh KPK Artinya apa On database Buka Masa Teo menghitung Arus kas perusahaanmu Ini logi Caranya menghitung Ini mengurangkannya Menambahkannya Maka hasilnya adalah surplus Kan enggak Yang penting Ini surplus Kan begitu Nah itu Itu dulu Kami ada Kami Mendapatkan data Dari yang resmi Itu semua orang Bisa beli Data korporasi Dari Kementerian Hukum Dan AM Baru kita bisa Tracking Dengan kekuatan Kekuatan media Kita bisa tracking Dengan kekuatan IP Lalu kekuatan Jejaring Warganet Plus 62 Makanya kami yakin Bahwa ini adalah Kekuatan rakyat Bukan Sesungguhnya bukan Kekuatan KPK juga Teo Ini kekuatan rakyat Ini mirip Kasus-kasus yang Bagaimana membongkar Sambo General yang tadinya Giginya Kencang Tiba-tiba Begitu lawan Warganet Copot giginya Kan begitu Jadi Inilah yang kita berharap Bahwa memang Kayaknya kita di Indonesia Itu begitu Harus rame-rame Nyorakin Baru bisa jalan Kasusnya Begitu Iya Iya Makanya Gak heran ya Pak Iskandar Ada istilah Kalau gak viral Gak diusut gitu ya Saking parahnya gitu Makanya kami berterima kasih Salah satu Teo yang akan membuat viral Terima kasih Untuk redaksi dan Teo Ya terima kasih juga nih Buat Pak Iskandar Udah berbagi nih Pak Iskandar Kalau boleh Cerita sedikit Soal pertemuan Pak Iskandar Saat melaporkan Artis yang dimaksud Ke KPK Boleh diceritain gak Pak Waktu itu ditemuin Siapa sih oleh KPK Apakah ada waktu itu Petinggi KPK Yang bertemu langsung Karena ini kan Kasusnya cukup besar Dan menyangkut para file Lalu gimana Pak Tanggapan dari KPK Apakah misalnya terbuka Atau justru Cenderung Janganlah Jangan melebar-lebar lagi Atau seperti apa sih Pak Iskandar Ceritanya Ketemu KPK Ini terima kasih Tio Pertanyaanmu Ini saya jujur mengakui Ini gaya news and infotainment Masuk sekali Luar biasa Jadi kami itu sebenarnya Mengirimkan surat ke KPK Itu gak ngerti-ngerti Biasa aja Di antar Jadi saya biasanya Nunggu Sambil kemarin itu Santai nunggu Melihat peluang Kontak orang Tim kita Ada ngantar surat Kan itu sampai ke belakang Gitu ada Dalam ikan asyik Begitu keluar Ketemu ada teman-teman Karena kebetulan Saya juga Ikut Membidani Lahirnya Ikatan konten Kreator Indonesia Nah jadi Nah youtuber-youtuber itu kan Ikutan Bang Ikut Bang Ikut Bang Dan mereka gak terima Kok kasus itu Mereka sebenarnya gak terima Kok mukulin Kok orang ini fisik banget Kasar gitu Kan kita di hidup Di modern ini Gak suka dengan yang kekasaran Nah dari situlah terus Jadi tidak ada Sama sekali Komunikasi apapun Tio Ada Normatif Nah waktu naik Segala macam Mulailah naik Teman-teman Platform-platform yang lain Mulailah Sampai kepada news Kami berterima kasih sekali Tapi Tio jujur Jadi capek juga Karena Nanya Ini sampai dimana Capek juga kan Nanya terus tuh Netizennya Kalau kita gak respon baik Kita gak enak Kepada mereka Netizen Karena mereka yang sudah Ikut berjuang Kalau empapanya kita respon Kita jadi capek juga Tio Tracking lagi Lihat lagi segala macam Tapi gak apa-apa Kita sama-sama Berbahagia Karena semua ini Saya jadi kenal Dengan redaksi Newsmaker Dengan Tio Dan teman-teman Kami bangga Tolonglah Apa yang bisa dilakukan Dilakukan Tidak ada Kejadian ini Tentu kita tidak Terkonsolidasi Makanya selalu Kalimat auditor itu Terkonsolidasi Terpolarisasi Terkait Apa segala macam Itu kalimat-kalimat Yang harus Memang kami gunakan Sebab Dia tidak satu Warna Atau satu Karakteristik Begitu dia Tio Jadi itu dia Tio Yang kami alami Mohon dugaan Mas Tio Bro Tio Dan teman-teman Redaksi Newsmaker Serta pemirsa Pecintanya Oke Pak Iskandar Soal Masih soal Pelaporan Artis yang dimaksud Oleh IAW Sebenarnya apa sih Pak Yang diharapkan oleh Teman-teman dari IAW Misalnya Tentu kita berharap Kasus Parafel Terang-benerang ya Soal dugaan Tentang tindak Bidana pencucian uang Tapi di sisi lain Apakah misalnya Dari Pak Iskandar sendiri Berharap Artis yang dimaksud ini Juga Misalnya diproses hukum Bila terbukti bersalah Atau seperti apa Harapan dari Pak Iskandar Jadi Bro Tio Kemarin Teman-teman Infoteman nanya Ini bagaimana Gini Sesungguhnya Kami tidak ada Ngerti kepada Celebrity-nya Tapi kan Karena teman-teman Celebrity Mengambil angle-nya itu Malah kadang-kadang Kami di rumah Di kantor Di rumah Nge-usap dada Kok jadi persoalan Celebrity-nya ya Gini Oke Jadi berubah fokusnya Nah tapi Kan itu juga adalah Suatu fakta Nah maka Kami mencarikan solusi Begini Kami seber ke Teman-teman Kalau boleh bro Ajak-ajak Siapapun Yang inisialnya B Apakah itu B A Dan lain-lain Umpamanya Dua Suku kata Tiga suku kata Atau Empat suku kata Itulah dulu Sampai semua Bagaimana itu Kita mau lihat Ada gak Keterkaitan kontraknya Karena dia belum tentu Tahu bahwa itu adalah Terkait dengan Cuci uang Oke Belum tentu Dia tahu Nah tapi Sekarang malah Dibentur-benturin Wah saya bukannya Saya tidak terlibat Kita jadi bingung Nah siapa yang duduk dulu Gitu kan Jadi banyak Pihak-pihak Malah ikutan Merasa ya Padahal bukan itu juga Tujuan dari teman-teman IAW Nah begini Tio Kan kami Mulut saya lah Dengan teman itu Siapa ini Inisialnya R Kan hanya satu huruf ya Nah ada orang datang Ini udah dua nih R ngaku nih Ada yang ngaku Yang heboh Segala macam Saya adalah R Ini Ini Enggak Begini Begini Kemarin ada lagi Membantah Saya adalah R ini Tidak begini Tio Kami hanya menyebut satu R Kok yang nongol Ada dua R Gimana sih Wow Jadi merasa kemana-mana nih Bukan Kenapa Baper Gitu doang kok Iya Bener Kok baper Emang nama lo R Nama lo kan tiga suku kata Nama lo kan dua suku kata Nama lo kan empat suku kata Tidak ada yang satu suku kata itu Betul Nah jadi kami mau mengatakan Kami bukan hendak melakukan apapun Kita Mbok sama-sama mendorongnya Biar Duit lo Duit dua Duit rakyat Tidak diampok Wagi Oke Nah itu doang Kami ini hanya menjadi peniuk Luit Prit Ada apa sih biji Ada apa sih gitu Biar rame aja Jadi sebenarnya teman-teman Di IAW ini Berniat Maksudnya untuk menjaga Duit kita lagi ya Supaya kejadian-kejadian serupa Tidak terjadi lagi nih Di masa depan Dicolong Dirampok Oke Pak Iskandar Saya mau geser nih Soal tadi Pak Iskandar juga sempat singgung Nah saya mau klarifikasi Soal jumlah artis Yang Pak Iskandar maksud nih Pak Iskandar sempat mengklaim Ada 30 orang Dan 3 band Tapi ada lagi Pak Data di DPR Yang mengatakan jumlahnya Mencapai 25 orang Nah persisnya Pak Berapa orang sih Pak Artis yang Anda maksud Dan ada berapa orang Yang terkait dengan Pak Rafael Jadi Teo Ini kan seperti saya sebut tadi Ini masih satu clue loh Minggu ini tuh Pak Kalau kami bisa menuntaskannya Minggu ini Cluenya dipertambangan Uang ini dicuci Berikutnya Diperbankan Konsolidasinya diperbankan Nah Tapi kalau teman-teman News dan infotainment Berapa bang Saya diserang terus tuh kan Berapa bang Berapa bang Akhirnya Yang disini satu Yang disini satu Kan mula-mula begitu dia Waktu saya di KPK Dengan teman-teman Baru satu nongol gitu Akhirnya nanya tuh Siapa Masa nggak ada lagi Oh iya ada lagi Ini ada Kita lihat lagi Tadi tuh Pertanyaan juga disini Di program Iman Siapa lagi Ada A Nah kan akhirnya Kita Mau nyebut Harusnya kan Kami di penghujung 25-30 orang itu Kami sebutkan Tapi Tahu lah Teo Kemauan pertanyaan Wartawan jurnalis ini Kan nggak bisa kita halangi Kan Tapi juga kita Tidak dipenuhi Dengan mutlak Kan begitu Teo Begitu dia Jadi kami mohon dimaafkan Kalau angka itu Itu tetap Nanti kalau yang lebih unik Nanti kalau udah Di penghujung Teo Orang bilang Kok lengkap banget ya Kan jadi gitu Dia pertanyaannya Ya ya Oke Pak Iskandar Berarti kan terlepas Dari jumlah pasti Dari artis Artis yang dimaksud Maupun band Tapi kan Ini Sudah menyinggung Dan otomatis Pasti Antara artis Yang mungkin Tadi kata Pak Iskandar Baper Atau band Yang merasa Baper gitu Ini kan pasti Punya fans juga Pak Iskandar Nah IAW Apa nggak takut Diserang oleh fans-fansnya Pak Iskandar Pasti kan banyak banget nih Apaan nih artis saya Kok begini-gini Nggak takut diserang Pak Iskandar Jadi begini Teo Kami kan juga Tahu tentang artis Dan tahu bagaimana Tentang penyuka artis Kan mereka Tidak Tidak sebrutal Yang dipikir orang Mereka lebih berakhlak Lebih punya pikiran Apalagi mereka Komunitas muda Yang mengandalkan Rasionalitas Mana ada Pengguna jet-jet Pakai baper Kira-kira Kalau gue WA Ini akan begini Kalau gue tweet Ini akan begini Nggak mikir dia Tweet aja Nanti masalah Hadapin dengan persoalan Kan gitu aja Jadi kalau kami berpikir Fans dan penggemarnya Tentu Malah terkadang Lebih rasional Fans dan penggemarnya Loh hati-hati loh Teo Iya Oh Malah fansnya justru ya Lebih rasional Iya lebih rasional Ini beda dengan Kelompok Bola Oh ya Oke Iya kan Nah jadi Kadang Kalaupun selebriti Dan lain itu Kami yakin Fansnya Malah ikut mendukung Gerakan untuk Membongkar korupsi itu Kalaupun Agak sinewen Sekali-sekali Kecewa Kurang asem loh Iya weh Paling gitu doang Tapi kan Lihat contoh Seperti yang kemarin Tadinya Nggak ngaku apa-apa Lama-lama kan ngaku Lama-lama kan mulai terbuka Kan begitu ya Kalaupun ada apa-apa Kami nggak perlu Menghujat orang Kami tidak perlu Menyalahkan orang Kami yakin Dengan data kami Kalau mula-mula Apa sih Apa sih Apa sih Begitu udah jalan Yang takutnya kami Teo Dua-tiga minggu lagi KPK manggil mereka Malu nggak Oh oke Ada Kemungkinan seperti itu Pak Isnya darbati Kemungkinan dipanggil Kalau dari data yang ada Nggak mungkin enggak Paham kan Nggak mungkin enggak Oke Nggak mungkin enggak Lawang kami Menyebut nama perusahaannya kok Bener kan Saya menyebut modusnya kok Emang membuat surat ke KPK Kalau nggak rasional diterima Enggak sih Emang kami melampirkan dokumen Nggak sesuai dengan Kelengkapan yang kami miliki Emang kami tidak hati-hati Makanya Syukur-syukur kami Tidak bisa disentuh Karena memang Tidak melanggar hukum Ini aja ya Contoh Nama Theo Theo baik sekali TBS Theo baik sekali Ketangkep Deketin kucing Hampir nabrak Hampir nabrak Dihumungkan Hampir tersangka nabrak kucing Hampir tersangka nabrak kucing Namanya TBS Kan gitu Kami mengucapnya Bukan TBS Yang hampir Pria yang hampir Menabrak kucing Itu disebut T T Oh Oke Bukan TBS Ya TBS aja disebut Polisi lu nggak bisa nuntut Karena nama lu Bukan TBS Benar Apalagi kami menyebut Namanya T Makin Apa ya Absurd Iya Makin kecil kemungkinan Betul Udah lah Theo Kan kami-kami juga Sudah di lingkungan itu Jadi nggak usah Capek-capek Nyari kelemahan kita Gitu kan Oke Berarti ini bisa dipastikan Seluruh laporan dari IAW Sudah sesuai prosedur Sesuai hukum Dan punya dasar yang jelas ya Makanya tadi Pak Iskandar Juga bilang Tidak mungkin Tidak dipanggil KPK Dalam beberapa Waktu ke depan Itu Kata prediksi Kenapa? Karena aliran uang itu Jadi aliran uang itu Sebenarnya bukan Direct Untuk Kejahatan Tapi Undirect Mereka ini Sebenarnya Mensukses-sukseskan Kegiatan korporasi itu Jadi Udah lah Theo Kemarin Kasus Contoh lah Kasus Wawan Adiknya atur Siapa yang dipanggilin Coba? Disuruh balikin mobil kan? Balikin duit kan? Oke Pak Iskandar Mungkin sebelum Menutup nih Sesuai Pembukaan tadi Yang saya sudah Sampaikan di awal Kan ada juga nih Pertanyaan publik Yang bertanya-tanya Bahwa Bila artis yang dimaksud Oleh IAW ini Nggak tahu Kalau rekan bisnisnya ini Diduga ada hubungannya Dengan Rafael Alun Yang diduga juga Melakukan tindak pidana pencucian uang Apakah Menurut Pak Iskandar Apakah artis ini Juga bisa dibilang Terlibat Pak Dalam tindak pidana pencucian uang Ini pertanyaan Pak Mungkasnya nih Pak Kalau saya Menyatakan Tidak terlibat Tapi Undang-undang Tindak pidana pencucian uang Mengatakan Itu terlibat Itu Oke Nah Makanya kan Saya sebut tadi Saya minta Ayo kita Dipasilitasi Kebetulan tadi Dengan salah satu Mantan komisioner KPK Pak Saud Kalau umpamanya Datang kami rame-rame Karena Ketidaktahuan Apakah dimaafkan Tapi Kami menjadi Bagian dari Wiseblower kan bisa Betul Jadi Celebritynya Tidak terkena Impact negatif Kasusnya Bisa dibongkar Oleh aparat hukum Menjadi Tidak aib Bagi celebrity Bukan Ya Betul Nah Adakah Niat itu Kalau kami ada Ayo-ayo Ayo kita diskusi Biar perlu kayak workshop Gitu kan Ayo Oke Baru kita lihat Oh kontraknya ini Oh begini Oh pelakunya ini Oh begini Oh anda gak tau Memang gak tau Yaudah yuk ke KPK Yuk menceritakan ini Bawa alat bukti Kan begitu Betul Betul Fair kan Iya Betul Jadi supaya publik Juga jelas ya Pak Iskandar gak jadi Kambing hitam Atau malah baper-baperan Justru lahirnya Seperti itu Iya Jangan bumper Ini udah tua juga main bumper Gimana Oke Pak Iskandar Sebagai penutup nih Pak Iskandar Kedepan Apalagi langkah yang akan IAW lakukan dalam waktu dekat Dan juga mungkin ada Pesan bagi masyarakat Bagi penegak hukum juga Sekarang gue Harapan Pak Iskandar Soal kasus penyelesaian Kasus Rafael Alun Silahkan Pak Iskandar Kami berharap Melalui newsmaker ini Orang-orang muda Para pecinta Dan fans Dari para selebriti Mari dengan kekuatan Media sosial Masing-masing Mendorong KPK Untuk mendorong Sekalian titip Salam Ini Bintang saya Sebenarnya gak menyadari Kan bisa begitu Lalu Kepada aparat hukum Jangan Tegas Enggak Berwarna gitu Kan ini banyak juga Selebriti gak memahaminya Tapi Selebriti yang terlibat Harus disikat Kan gitu Jadi jangan dipersamakan Orang baik dengan orang jahat Gitu Tio Iya kan Jadi itu harapan kita Kami yakin KPK akan mampu Mumpuni melakukannya Seperti layaknya Netizen warganet Plus 62 Mendorong hal-hal Menjadi terbuka Begitu Tio Amin Kita doakan Seluruh proses hukum Berjalan dengan lurus Ya Pak Supaya ada kejelasan Bagi publik Dan juga Hak-hak dari publik ini Tidak direnggut Oleh pihak-pihak Yang tidak bertanggung jawab Dan demikian Pak Iskandar Dan juga Sobat Medkom Berakhir sudah Sesi Newsmaker kali ini Saya Tio Fenus Ivan Pamit undur diri Sampai jumpa Di Newsmaker berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax